Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Miko Sabutra Absen 17 dari kelas 12 TMPUB Disini saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan projek PKW saya Yaitu Light Painting Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai Untuk bahan yang pertama adalah modul TP4056 Yang digunakan untuk mengecas baterai Yang kedua adalah lampu LED DC 5V sepanjang 50 cm Lalu yang ketiga merupakan baterai 186050 atau baterai laptop Lalu yang keempat adalah kabel Kelima adalah saklar Yang keenam adalah cover Mika Bening Yang ketujuh adalah layar pertama dari Light Painting Yang berupa print gambar bolak-balik Lalu selanjutnya adalah layar kedua untuk menghasilkan efek bayangan Berikut adalah proses pembuatan lubang-lubang pada layar kedua untuk membuat efek bayangan Berikut adalah hasil akhirnya Bahan yang selanjutnya adalah potongan triplex yang digunakan untuk cover atau bingkai pada Light Painting Berikut adalah ukuran-ukuran triplex pada bagian cover Berikut adalah proses pemotongan triplex yang digunakan untuk cover Setelah kita mengumpulkan bahan-bahannya Di sini saya akan menjelaskan tentang kristirkan lampu yang ada pada dalam Light Painting Yang pertama adalah modul Di sini modul terdapat terminal B+, Out+, B-min, dan Out-min Di sini yang pertama adalah B+, akan disambung ke plus baterai Setelah dari baterai, Out+, disambung Out+, ke saklar Lalu saklar akan menuju positif lampu LED Untuk negatif lampu LED akan langsung ke modul Out-min Lalu keluar dari B-min menuju negatif baterai Berikut adalah rangkaan kristirkan lampu pada Light Painting Kita lanjutkan pada perakitannya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! jadi dekat masyarakat selamat menikmati Sebelum kita mulai merakit kita buat lubang dulu pada salah satu bagian cover untuk saklar setelah pembuatan lubang beginilah proses pengaliman cover agar cover kita menjadi lebih kuat kita buat penyaga untuk covernya di lem pada bagian dalam lalu kita tepat tempelkan menggunakan lem setelah cover kita selesai buat kita pasang rangkaian listrikan pada cover kita gunakan lem untuk menyantarkan kemungkinan-kepunannya agar menekan pada cover lalu dapat kita lihat rangkaian listrikan menyala selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati setelah proses penembulan kita selesai kita lakukan kita cat menggunakan warna putih pada bagian belakang dan depan cover terlebih dahulu untuk proses selanjutnya adalah pemasangan gambar pada cover bagian depan untuk pemasangan gambar yang pertama adalah pasang cover pening pada lapisan pertama lalu kita susul layar pertama dan layar kedua setelah kita memasang gambar pada cover bagian depan kita satukan cover bagian depan dengan cover bagian belakang dengan menggunakan link kita juga tambahkan tali untuk gunungan pada demo selanjutnya adalah penembulan pada bagian samping dan pengecetan seperti video yang sebelumnya berikut adalah hasil akhir project light painting bisa kita lihat di atas kita gunakan tali untuk kita pasang ke tembok lalu untuk bagian bawah kita ada pengecetan untuk baterai kita bisa gunakan charge hp untuk mengecasnya lalu pada bagian samping terdapat saklar yang digunakan untuk menghidupkan lampu pada light painting berikut adalah video proses pembuatan light painting terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati